LEMON Oleh Kaji Motojiro Sebuah zat misterius mendesak dan telah memenuhi relung-relung jiwaku yang merana ini. Rasanya seperti sakit kepala atau perasaan yang tidak menyenangkan. Seperti rasa pening sehabis minum sake. Sake. Mirip suatu keadaan yang datang bila kita minum sake setiap hari. Dan saat itu telah datang. Ini tidak begitu menyenangkan. Ini semua bukan akibat tuberkulosis dan kelelahan saraf. Atau juga akibat hutang menumpuk bagaikan nyeri punggung. Ini adalah zat yang tidak dapat diidentifikasikan tadi. Hal itu membuat aku menjadi tidak sabar terhadap musik maupun puisi yang sangat aku cintai. Meskipun aku harus pergi untuk mendengarkan musik, aku mungkin hanya akan tahan 2-3 baid saja. Entah kenapa aku jadi tidak tahan tinggal di suatu tempat. Dan karena itulah aku terus menerus keluyuran di jalan tanpa henti. Aku masih ingat kenapa aku begitu tertarik dengan sesuatu yang sangat indah. Untuk pemandangan aku menyukai suasana kota yang telah usang. Dan dari kota itu pun yang aku sukai bukan jalan-jalan utama, Melainkan tempat-tempat yang sudah akrab. Misalnya, jalan-jalan di bagian belakang yang memperlihatkan tempat-tempat jemuran, Mengintip kamar-kamar yang kotor dari jendela yang saling berhadapan di antara gang-gang. Sebuah kota di mana angin dan hujan mengikisnya, Sehingga menjadi tanah kembali. Di mana dinding-dinding tanah hancur, Dan deretan rumah yang mulai miring. Tanaman yang tumbuh secara mengejutkan, Di mana terhadap bunga matahari, Dan kana yang sedang bermekaran. Kadang-kadang, Sambil menyusuri jalanan itu, Aku membayangkan untuk lari dari Kyoto menuju ke kota yang sangat jauh, Di mana tidak seorang pun mengenaliku. Mungkin ke Sendai atau Nagasaki. Yang terpenting adalah kedamaian. Sebuah ruangan dalam penginapan, Luas dan kosong. Futon yang bersih, Kelambu nyamuk yang harum, Dan yukata yang kering dan segar. Di situ aku ingin tinggal sebulan tanpa memikirkan apapun. Bila aku berharap dengan sungguh-sungguh, Aku merasa dapat memindahkan salah satu kota seperti itu ke sini. Setelah aku berhasil membuat imajinasi itu, Aku mulai melukiskannya satu persatu dalam pikiranku. Sampai dengan mudah dapat ditumpangkan ke atas lingkungan bobrok di sekitarku. Kemudian disitu aku akan dapat menikmati kehilangan realitas diri sendiri. Aku menyukai kembang api itu. Kembang api kembang api kelas 2. Pada bungkusnya dilukiskan dengan cat warna murahan. Bergaris-garis merah, ungu, emas, dan biru. Namanya pun bermacam-macam. Ada bintang jatuh kuil cusanji, Perang bunga, Dan rumput kering. Ada juga yang lainnya, Bernama kembang api tikus, Yang dimasukkan satu persatu, Membentuk lingkaran di dalam kotak. Anehnya justru benda-benda semacam itu yang membuatku tertarik. Aku juga menyukai gelas berwarna-warni, Yang berhiaskan ikan dan bunga. Serta manik-manik nangking. Saat mencoba mengecapkan gelas itu pada lidahku, Ia memberikan suatu sensasi yang tiada tara. Tak ada yang bisa menandingi kesejukan yang khas pada gelas itu. Saat masih kanak-kanak, Ayah sering memarahiku, Tatkala aku mencoba memasukkan bibir gelas itu ke dalam mulutku. Dan saat ini pun mungkin karena usiaku bertambah tua, Kenangan-kenangan masa kecil itu menjadi begitu indah untuk diingat. Rasanya seperti mendengarkan lantunan puisi indah, Begitu segar di mulut. Seperti yang telah Anda duga, Aku sama sekali tidak punya uang. Sebuah kenyataan bahwa hal-hal kecil seperti itu, Telah berhasil menyentuh hatiku. Walaupun cuma sedikit, Telah memberikan kemewahan dalam perasaanku. Dua atau tiga sen adalah sebuah kemewahan. Sebuah keindahan yang dapat menyenangkan diriku. Seorang yang tidak punya apa-apa ini. Hanya hal-hal seperti itulah yang secara alami dapat menghibur hatiku. Ketika kehidupanku masih lebih baik daripada saat ini, Tempat kegemaranku adalah department store, Seperti Maruzeng, Yang dipenuhi oleh barang-barang impor. Botol-botol Eau de Colony dan Eau de Kinin yang berwarna merah dan kuning. Botol-botol parfum berwarna batu amber dan jade, Serta berkola rokokko, timbul, pipa rokok, pisau kecil, sabung batan dan tabako. Untuk melihat barang-barang itu, Paling tidak aku harus menyediakan waktu sekitar satu jam. Lalu setelah menikmati semua itu, Aku memutuskan untuk membeli sepotong pensil dengan kualitas terbaik. Namun demikian, Waktu itu bagiku adalah tempat yang sangat berat. Buku-buku pelajar, Mesin kasir, Semuanya menghantuiku bagaikan setan penagih hutang. Suatu pagi ketika aku tinggal di tempat kos teman, Saat itu kehidupanku adalah menumpang dari satu tempat kos ke tempat kos lainnya. Ketika teman pemilik kos pergi ke sekolah, Aku ditinggal sendirian dalam suasana sepi. Waktu itu pikiranku kembali mengembara kemana-mana. Aku merasa ada yang mengejar-mengejar diriku. Pergi dari satu kota ke kota lain, Seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Waktu itu aku berjalan di jalan belakang. Langkahku terhenti di depan toko kue. Lalu berjalan kembali sampai ke toko grosir. Di situ untuk beberapa saat lamanya aku berhenti, Memandangi udang dan ikan, Serta kacang-kacangan rebus. Aku lalu melanjutkan perjalanan ke Teramachi, Ke arah jalan Nijo. Dan di situ langkah kakiku terhenti di depan toko buah. Mungkin aku perlu perkenalkan terlebih dahulu. Toko buah ini adalah toko favoritku, Di antara tempat-tempat lainnya. Toko itu bukanlah toko besar, Namun keindahan dari toko itulah yang membuat diriku kagum. Buah-buahan dalam toko itu diletakkan begitu rapi, Berjajar secara miring. Dan diletakkan di atas papan tua yang dipernis hitam. Buah-buahan itu diatur sedemikian rupa, Berdasarkan berat dan warna. Mereka semua terlihat begitu beku dalam ruang dan waktu. Seperti sebuah alunan alegro cepat dalam sebuah musik indah dan berbunga-bunga. Seperti melihat wajah medusa, Lalu tersihir menjadi batu. Semakin masuk ke dalam toko, Buah-buahan berwarna hijau akan ditempatkan lebih tinggi dari yang lainnya. Warna daun-daun wortel yang ditempatkan di situ terlihat begitu indahnya. Lalu kacang-kacangan juga tampak berkilauan dengan titik-titik air di permukaannya. Toko buah itu akan tampak semakin indah, khususnya di malam hari. Dengan dibanjiri cahaya lampu pertokoan, Teramachi benar-benar hidup dan jauh lebih semarak bila dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Tokyo dan Osaka. Namun demikian entah kenapa di daerah depan toko buah ini suasana begitu gelap. Wajar saja, karena mungkin toko itu terletak di jalan Nijo yang terletak persis di sudut kota. Dan wajar juga bila rumah di sampingnya yang bersebelahan dengan jalan Teramachi juga gelap. Namun kalau rumah itu tidak gelap, mungkin aku tidak akan begitu tertarik seperti saat ini. Satu lagi, yaitu tentang tenda yang dipasang di depan toko sebagai penghalang sinar matahari. Suasana di atas tenda juga gelap. Posisi tenda menjorok keluar, seperti ujung topi yang ditarik ke arah depan mata. Karenanya, bukanlah terlalu berlebihan bila ada orang yang sampai mengatakan, Loh, tenda depan toko itu kok melorot ya? Dengan tidak adanya lampu penerang di sekitar toko itu, yang ada hanyalah kegelapan. Namun deretan bola-bola lampu kecil yang menggantung di bawah tenda, telah memberikan kesan seperti curahan hujan di musim panas. Jika dilihat dari jalanan, bola-bola lampu telanjang itu seperti mengirimkan lingkaran-lingkaran cahaya berpendar ke dalam mataku. Atau bila dilihat dari cendela kaca lantai 2 kedai kopi yang ada di seberang jalannya, di sana ada beberapa tempat menarik yang jarang ditemukan. Saat itu, di luar kebiasaan aku mampir untuk berbelanja di toko itu. Yang membuatku berbelanja di sana adalah, aku tertarik dengan buah yang jarang aku lihat, yaitu lemon. Bagi toko buah-buahan semacam toko itu, lemon sebenarnya bukan barang langka, hanya saja bagiku sangat jarang menjumpai lemon. Entah kenapa, aku menyukai lemon. Warna sederhana seperti cat lukis kuning lemon yang padat dan beku ketika dikeluarkan dari tubenya, bagiku hal itu sangat keren. Akhirnya, kuputuskan untuk membeli sebutir lemon. Lalu, aku lanjutkan perjalanan menyusuri jalanan kota yang panjang. Entah kenapa, sejak menggenggam lemon itu, aku merasakan kegembiraan yang luar biasa. Beban berat yang menekan jiwaku selama ini seakan-akan menjadi ringan. Suatu gejala pertentangan yang aneh. Mungkin, tapi memang nyata. Penyakit akut dalam kepalaku ini seakan-akan berhasil diusir keluar oleh sebutir lemon. Betapa anehnya hati manusia. Kesejukan lemon juga sangat ampuh. Saat itu, tuberkulosisku kian memburuk, sehingga sering membuatku demam berkepanjangan. Pada saat itu, untuk menunjukkan betapa sakitnya tubuhku, aku membandingkan suhu tangan teman atau kenalanku. Dan hasilnya memang suhu tanganku yang lebih hangat. Mungkin karena panas, namun rasanya seolah-olah kesejukan lemon itu telah merembes melalui telapak tanganku, hingga menyegarkan seluruh tubuhku. Beberapa kali aku mencoba mendekatkan benda itu ke hidung, mencium aroma kesegarannya. Dengan demikian, angan-anganku akan terbayang melayang sampai ke Kalifornia, tempat buah itu dihasilkan. Pada saat itu, tiba-tiba ingatanku tertuju pada sebuah frase, menyerbu hidung, yang terdapat pada kisah pedagang buah dalam buku Cina klasik yang aku pelajari saat sekolah. Dan saat aku mencoba mengisi paru-paruku dengan keharumannya, entah kenapa tiba-tiba aliran darah dalam tubuhku mengalir sedemikian deras, sehingga membuat tubuhku bangkit penuh gairah. Aku belum pernah bernafas sedemikian dalam sebelumnya. Sungguh sebuah sensasi kesejukan sederhana. Tekstur, keharuman, dan bentuk dari benda itu adalah hal-hal yang telah aku cari selama ini. Seolah-olah aku harus berteriak-teriak untuk menemukannya. Dan ketika aku mencoba mengingatnya, aku terkejut. Ternyata agak aneh juga keinginanku. Yah, karena itu adalah keinginan di masa laluku. Langkahku begitu ringan sekarang. Aku mendorong diri sendiri agar kegembiraan tumbuh di dalam hati. Syukur-syukur bila tumbuh rasa bangga di sana. Kadang-kadang aku juga membayangkan untuk menjadi seorang penyair yang berpakaian indah dan berjalan mondar-mandir di tengah kota. Aku lalu mempelajari lemon itu lebih teliti lagi. Mencoba meletakkan di atas sapu tangan kotorku. Meletakkan di atas mantelku. Untuk mengukur warna yang terpantul dari tekstur buah itu. Aku mencobanya berulang-ulang. Dan akhirnya aku mengerti berat dari lemon itu. Berat itu yang selama ini aku cari. Berat yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Semua kebaikan dan semua keindahan berada dalam volume yang pas dari benda ini. Kadang-kadang aku merasa lucu dengan hal seperti ini. Namun pada akhirnya aku merasa begitu bahagia dibuatnya. Entah bagaimana ceritanya, aku bisa sampai di sini. Tiba-tiba aku sudah berada di depan Maruzeng. Biasanya akan timbul penolakan dari dalam diriku untuk masuk ke dalam. Namun kali ini langkah kakiku begitu ringannya. Ketika masuk ke dalam saat aku berpikir hari ini aku coba masuk ah. Dan tiba-tiba saja aku sudah masuk ke departemen store itu. Namun entah kenapa, Perasaan suka cita yang tadinya memenuhi relung hatiku, Perlahan-lahan pergi entah kemana. Deretan parfum dan pipa-pipa rokok tak memberikan kesan apapun pada diriku. Sebaliknya, Tiba-tiba aku merasakan depresi itu muncul kembali dalam kepala ini. Aku khawatir hal itu disebabkan karena aku keletihan setelah berjalan panjang. Aku lalu berjalan menuju rak buku di bagian seni. Untuk mengambil satu buku koleksi seni pun aku membutuhkan tenaga ekstra. Namun aku mencoba untuk mengambilnya satu persatu saja. Lalu aku mencoba membukanya. Namun naas bagiku, Meskipun aku telah membukanya, Namun entah kenapa minatku tak kunjung datang. Dan seperti menerima kutukan, Minat itu untuk melihat buku pun tak muncul Ketika aku mencoba buku lainnya. Sama saja. Karena aku tak puas, Aku coba jajarkan buku-buku itu. Aku juga belum puas. Maka kini aku akan tinggalkan buku-buku itu. Sebenarnya aku tidak mampu, Meskipun hanya mengembalikan buku-buku itu kembali ke dalam raknya. Aku mencobanya berkali-kali, namun aku tak mampu. Selanjutnya perhatianku tertumpu pada sebuah buku besar berwarna kuning emas. Sebuah koleksi seni karya Inggris. Kini kutukan sesungguhnya telah aku terima. Otot-otot di tanganku terasa begitu menegang. Depresi di kepala aku semakin menjadi-jadi. Yang bisa aku lakukan hanyalah memandang tumpukan buku yang telah aku lepaskan dari sampulnya itu. Di masa lalu, aku memiliki waktu luang untuk membolak-balik lembar demi lembar buku-buku seperti ini. Menikmati perpaduan yang aneh antara ilustrasi yang indah dengan lingkungan yang membosankan. Namun kenapa mereka sudah tidak menarik lagi bagiku? Oh iya ya, pada saat seperti itu, aku baru teringat dengan lemon yang aku simpan dalam kimono. Ya benar, aku akan mencoba sekali lagi menumpuk buku-buku itu lalu membandingkan warnanya dengan lemon. Seketika itu, gelombang kegembiraan samar-samar menghampiriku. Perasaan awal yang dulu pernah aku miliki kini kembali lagi. Aku mencoba menyusun buku-buku di sekitarku lalu merobohkan lagi. Mencoba menyusun lagi. Aku ambil buku baru lagi lalu menggantikannya dengan buku-buku yang ada ditumpukan. Kini susunan buku itu telah membentuk sebuah kastil berwarna merah lalu biru. Akhirnya kastil itu pun jadi. Sambil mencoba mengendalikan getaran perasaan dalam hati, perlahan-lahan, namun pasti, aku mencoba meletakkan sebutir lemon di puncak kastil itu. Dan jadilah sekarang. Aku lalu mengamati hasil karyaku itu diam-diam. Lemon itu ternyata telah berhasil menghisap kumparan warna buku-buku itu ke dalam tubuhnya dengan tepat. Di dalam udara Maruzeng yang berdebu itu, aku merasakan ketegangan yang aneh di sekitar buah lemon yang bertengger di atas kastil. Untuk beberapa saat, aku terpaku di sana sambil memandang kastil lemon itu. Tanpa tersadar, tiba-tiba muncul ide berikutnya. Hal yang begitu aneh ini justru membuatku gembira. Kenapa tidak kucoba pergi keluar, meninggalkan lemon itu begitu saja? Perasaanku jadi geli dibuatnya. Keluar tidak ya? Ya, aku akan keluar. Berikutnya aku melenggang keluar begitu saja. Sepanjang perjalanan aku tersenyum geli. Perbuatan jahat apa yang telah aku lakukan? Meninggalkan sebuah bom kuning keemasan yang berkilauan di atas rak buku Maruzeng. Jika seandainya bom itu benar-benar meledak dalam 10 menit di jantung buku-buku seni itu, mungkin akan menarik jadinya. Dan kemudian, aku sendiri semakin bersemangat mengejar impian itu. Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang tersisa di dalam Maruzeng, kecuali tumpukan serbuk-serbuk kayu. Aku lalu berjalan menyusuri jalanan Kyogoku. Jalanan yang dihasil oleh poster-poster gambar dengan warna yang aneh. Terima kasih telah menonton!